ketika jgis tidak bisa di install seperti ini dan aplikasinya tidak muncul dan ada notif seperti ini modul suspens because jgis is not enable nah caranya tuh kayak gini ya guys ya biar bisa nampirinnya kalian hapus dulu terlebih dahulu seperti ini terus kalian lari ke branda home di aplikasi magisnya lalu klik pengaturan seperti ini kalian enable dulu guys jgisnya seperti ini nah pantesan nggak muncul guys nah seperti itu ya guys ya cuman dua ini kalian enablein jgis sama n4c denilisnya tapi ini sebenarnya nggak fungsi sih kalau mau hiderot aja jgis betanya aja guys di checklist seperti ini nah seperti itu lalu kalian install kembali ya guys ya install kembali dari jgisnya kita cari folder jgisnya sudah kita download folder lagi file nah disini untuk jgisnya persis 1.7.2 ya guys ya aduh mohon maaf kalau agak berlibat ngomong ya guys ya nah dan sini posisinya kita langsung install lagi lalu langsung saja nyalakan ulang seperti ini kita tunggu hingga prosesnya selesai nanti dia akan muncul tuh guys untuk notip dari aplikasi jgisnya lsposetnya gitu karena banyak yang nanya bang lsposetnya kok nggak ada katanya mereka lupa enablein itu di pengaturan enable jgisnya jgis betanya gitu jadi singkat aja kita membahas ini tentang lsposet yang nggak bisa diinstal ataupun nggak ada kita notip aplikasinya setelah kita install modul oke sudah muncul nih untuk aplikasi lsposetnya gisnya jadi langsung tambahkan otomatis seperti ini nah jadi semoga bermanfaat buat kalian jadi buat kalian nyalakan komentar subscribe dan nyalakan tombol loncengnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mantepkan hai 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 mantep kan hai 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 Hai